Halo assalamualaikum teman-teman Oke terima kasih teman-teman yang sudah selalu setia di channel saya oke dan untuk teman-teman yang baru datang di channel saya silahkan klik tombol subscribe terus kemudian klik tombol loncengnya jadi kalau saya upload video terbaru jadi teman-teman bisa dapat notifikasinya Oke ya jadi untuk konten kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya pertama pertanyaannya ini kalau boleh tahu soundcard apa yang saya gunakan untuk bikin konten di video ini Oke akan saya jawab ya Oh sorry con apa soundcard apa yang digunakan di konten tiap-tiap video saya maksudnya bukan di video ini saja ya jadi ini akan saya fotokan sekalian ya saya apa bukan saya videokan sekalian terus kemudian saya tunjukkan cara kerjanya seperti apa Oke oke teman-teman ya jadi saya pakai ini podxt ya ini podxt live ya podxt live Hai terus kemudian ini karena ada coloan USB nya itu ya ya coloan USB yang ada dan USB nah coloan USB itu kita pakai pakai kabel seperti kabel printer itu terus kemudian kita hubungkan ke komputer atau laptop nah hubungkan ke sini jadi perhatikan kabelnya itu saya hubungkan ke situ terus kemudian kita harus menginstal ini softwarenya sebentar ya oke nah kemudian kita harus install drivernya podxt live ya podxt live itu drivernya didapatkan di line6.com nah itu kan ada pilihan karena saya pernah menggunakan apa namanya sound card podxt terus kemudian me80 juga punya murid itu terus kemudian pokoknya yang pernah masuk di laptop ini ya terus ini podxt live nah itu kan ada putihnya itu nah terus kemudian klik oke nah ini pada saat pada saat kita memanggil kubis ya itu kan ada kubis 10 kan ya kubis 10.5 nah terus kemudian kita pilih yang podxt live kemudian kita klik oke nah ini salah satu beberapa proyek yang saya kerjakan ya jadi ada yang lagunya seleng lagunya dewa itu pesanan dari teman-teman jadi yang kepingin dibikinkan tutorial plus leak nya ya terus kemudian misalkan saya buka ya terus kemudian misalkan saya buka ini ya yang kutabisa ini misalkan Hai ini nah jadi itu semua saya pakai ini podxt gitu ya oke kita lanjutnya ya eh ini ada pertanyaan lagi jadi saya jawab yang saya dahulukan yang pertanyaan ini aplikasinya pakai drum apa ya jadi kalau misalkan saya eh membuat video terus kemudian ada metronomnya atau ada drumnya itu saya pakai aplikasinya itu saya pakai aplikasi apa nah ini sebenarnya bukan aplikasi dari HP jadi murni aplikasi terus kita install di HP gitu enggak jadi eh saya memakai eh apa namanya eh eh izet drum ya izet drum itu yang kita jalankan lewat kubis tadi ya jadi seperti ini ya Oke jadi seperti ini teman-teman eh ikan tampilan kubisnya nah terus kita memanggilnya itu dari sini dari VST nya ini ini kan ada VST ya VST nah tapi sebelumnya kita kita juga harus install isidramnya dulu ya VST terus kita klik Nah kalau sudah kita install nah ini nanti muncul ini nah ini kan ada isidram nah kebetulan saya installnya itu isidram terus kemudian ada isidkis ya ini buat keyboard kalau isidkis ini isidram ya kita kita coba dulu ya add track jadi kita panggil isidramnya ya ya hai oke kita tunggu Hai agak lama memang karena Hai ha file-nya besarnya tampilan seperti ini nah ini cuman error Hai nah tampilannya seperti ini Oke Hai biar enggak terlalu keras saya kecilkan dari sini ya kita coba seberapa nah suaranya seperti itu Hai segitu ya nah ini bassnya saya klik bassnya misalkan ini konsenernya hai 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 oke jadi tinggal saya klik ini aja udah bunyi nah terus kalau misalkan kita mau memakai basic rock gitu ya misalkan misalkan ini ya nah jadi nah ini kan kita sudah bisa buat latihan ya bisa buat latihan untuk disiplin dengan menggunakan drum atau metronome metronome juga bisa kita ambil dari sini misalkan di superior drummer ini terus kemudian introcon ini nah dari sini nah ini kan keluar metronome dah ya ya jadi kan dari sini kita bisa atur temponya mau tempus berapa ini kan 120 misalkan kita tambah Hai nah ini aja ya Hai nah ini 129 kemudian saya tambah temponya misalkan ya jadi Hai 148 deh nah jadi segitu nah jadi kan eh ini sangat mendukung banget untuk kita berlatih jadi daripada kita misalkan download di YouTube dengan kecepatannya misalkan metronome 60 bit per menit terus kemudian 80 bit per menit nah kalau ini kan kita bisa atur sesuka kita gitu ya oke Hai ya jadi eh menurut saya teman-teman yang bisa kita simpulkan untuk kekinian untuk saat ini ya jadi syaratnya kita untuk ngeksis ya eksis di misalkan eksis bermain gitar atau kita konsentrasi atau menyukai alat musik gitar sebaiknya kita didukung dengan perangkat-perangkat seperti tadi jadi kita akan bisa recording ya kita menganggarkan dana yang minim-minim aja lah kalau misalkan dana kita terbatas jadi kayaknya saya pernah baca itu harga laptop sekitar 500-1 jutaan itu ada laptop second gitu nanti kan kita bisa laptop second pun itu kita bisa manfaatkan gitu terus kemudian efeknya pokoknya yang bisa dipakai sound cut atau teman-teman beli sound cut gitu ya sound cut khusus sound cut atau efek yang bisa digunakan sebagai sound cut jadi menurut saya seperti itu ya oke terima kasih teman-teman sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya terima kasih stay tune terus di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih